Di sini kita punya pertanyaan tentang pertidak samaan ya. Jadi diberikan parabola X kuadrat min 4X plus 2 dan parabola satunya lagi adalah 2X kuadrat plus 4X plus 1. Kita ingin menentukan nilai X agar parabola 1 ada di bawah parabola kedua. Yang B itu parabola pertama ada di atas parabola kedua. Nah kita ingin menyelesaikan pertidak samaan sebenarnya ini ya. Jadi yang pertama itu berada di bawah yang kedua. Artinya dari nilainya yang pertama ini X kuadrat min 4X plus 2 ini akan selalu lebih kecil dari 2X kuadrat plus 4X plus 1. Kita ingin mencari nilai X-nya saat itu. Lalu untuk yang B ini saat parabolanya yang pertama ini lebih besar. Karena nilainya, nilainya lebih besar agar dia berada di atas ya. Dan ini bisa kita selesaikan secara langsung ya. Maksudnya kita bisa sederhanakan bentuk pertidak samaan ini terlebih dahulu. Ini menjadi kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi minus X kuadrat ya. Lalu ada 4X minus 8X berarti. Lalu kita punya ini plus 1 ya. Lebih kecil dari 0. Berarti ini juga sama ya. X kuadrat min 8X plus 1. Lebih besar dari 0 ya. Sekarang saya akan kalikan pertidak samaan ini dengan negatif 1. Jadi dengan mengalihkan kedua ruas pertidak samaan dengan bilangan negatif, tanda dari pertidak samaan ini harus dibalik. Jadi kita punya X kuadrat plus 8X minus 1. Ini lebih besar dari 0. Untuk yang A. Untuk yang B ini adalah X kuadrat plus 8X minus 1. Lebih kecil dari 0. Nah sekarang kita akan menentukan pembuat 0-nya dulu ya. Jadi jika kita punya AX kuadrat tambah BX tambah C. Persamaan kuadrat yang sama dengan 0. Artinya pembuat 0-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi jika kita punya A-nya 1, B-nya 8, C-nya min 1, kita akan punya min 8 plus minus akar dari 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Kali min 1 maksud saya C-nya ya. Dibagi dengan 2 kali 1. 8 dibagi, minus 8 dibagi 2 adalah minus 4. Ini plus minus. Ini 8 kuadrat 64. 64 ditambah 4. Itu 68. 68 adalah 4 kali 17. Jadi kita bisa tuliskan ini menjadi 2 akar 17 per 2 ya. Jadi ini adalah minus 4 plus minus akar 17 ya. Maka dari itu kita bisa gambar garis bilangan kita. Di sini saja ya. Atau di dua-duanya. Karena ini garis bilangannya akan sama persis ya tandanya. Jadi kita punya di sini ada minus 4. Minus akar 17. Dan ada minus 4 plus akar 17 ya. Jadi di sini saya akan menggunakan lingkaran kosong. Karena di pertidak samaan yang kita punya ini tidak melibatkan dengan tanda sama dengan ya. Lalu kita tahu bahwa 4 itu adalah akar 16. Artinya akar 17 itu lebih besar dari 4. Sehingga kita bisa punya fakta bahwa minus 4 plus akar 17 itu positif ya. Mekadar itu kita bisa uji titik di X sama dengan 0. Kita uji di X sama dengan 0. Kita punya 0 kuadrat tambah 8 kali 0 minus 1. Itu adalah minus 1. Itu negatif ya. Dan 0 ini berada di antara minus 4. Min akar 17 dan minus 4 plus akar 17 ya. Jadi di sini negatif. Lalu di sini kedua faktornya adalah faktor linier ya. Karena persamaan kuadrat jika bisa difaktorkan berarti menjadi faktor-faktor linier. Artinya faktor pangkat 1. Faktor ganjil. Pangkat ganjil. Sehingga tandanya berubah ya. Jadi ini plus. Ini plus juga. Dan kita ingin mengambil sesuai kebutuhan kita. Untuk yang A kita ingin mengambil bagian yang lebih besar dari 0. Artinya yang positif. Untuk yang B kita ambil yang lebih kecil dari 0. Ya. Artinya yang negatif. Jadi kesimpulannya untuk yang A ini himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih kecil dari minus 4 minus akar 17 atau X-nya lebih besar dari minus 4 plus akar 17. Sedangkan untuk yang B ini X di mana X-nya di antara minus 4 minus akar 17 dan minus 4 plus akar 17 ya. Oke sekian sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.